Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Duo terdakwa duguan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko yakni mantan direktur RSUD Kolonel Abunjani Berman Seragih bersama rekannya PB menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penonton umum di pengadilan Tewikor, pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan, jaksa penonton umum hadirkan lima orang saksi dari pejabat penerima hasil pekerjaan Siapa pilih pejabatnya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Dalam sidang kasus korupsi proyek kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko dipimpin langsung Majelis Hakim Budi Chandra Pratama bersama dua hakim anggota Hakim Yovistian dan Hakim Hyasinta Francis Gamanalu Jaksa penuntut umum menghadirkan lima orang saksi di pengadilan Tepikor, pengadilan Negeri Jambi 3 Oktober 2022 Saksi merupakan dari pejabat penerima hasil pekerjaan RSUD Abunjani lima orang saksi yang dihadirkan adalah Husaipah, Ketua PPHP tahun 2017 Popi Mariati, Ketua PPHP tahun 2018 Eka Mariana, Ketua PPHP tahun 2019 Kemudian dua orang anggota yakni Roni dan Kartika Dalam keterangan saksi mengatakan tidak pernah melihat kontrak dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jasa kebersihan PPHP berfokus ke pemeriksaan bahan-bahan kebersihan dan hanya dilakukan sekali di setiap bulan dari tahun 2017 hingga 2019 Ketika bahwa para PPHP ini mereka tidak pernah melihat kontrak dan juga tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap jasa keinginan servis Jadi mereka fokus ke bahan-bahan, pemeriksaan bahan-bahan Dan itu juga memang tadi sudah terungkap bahwa di pemeriksaan bahan ini mereka hanya melakukan pemeriksaan pada awal bulan Jadi ketika bahan itu habis di akhir bulan itu tidak dilakukan pemeriksaan Jadi mereka tidak mengetahui apakah bahan-bahan yang telah dipiksa di awal bulan itu sudah habis atau diadakan lagi di bulan berikutnya Saya pikir adalah itulah apa adanya pertanganan dari mereka Jadi datanya juga tadi dari pertanganan mereka Apakah memang mereka itu meliksa hasil bekerja itu sesuai dengan yang ada yang mereka pegang bahan-bahannya Tapi memang mereka meliksa itu berasalkan list yang diberikan oleh PPTK Bukan dari PA ataupun dari APK apalagi dari kontrak Mereka tidak pernah melihat kontrak itu Tapi yang jelas setiap mereka meliksa ada semua barang-barang itu Tidak ada yang barangnya tidak ada dua barang-barang itu Iqbal Jek TV melaporkan